Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Darius Project Channel yang akan bagian kepada teman-teman semua news, entertainment, dan hiburan Kali ini teman-teman kita akan bagikan informasi dari berita terbaru dari covid-19 yang terjadi di Indonesia teman-teman Ini kita mendapatkan informasi dari Kemenkes RI bahwa varian Omicron ini sudah terdeteksi di Indonesia Teman-teman semua harus tetap waspada petugas kebersihan yang berada di Wisma Jadi teman-teman kemarin tanggal 8 Desember itu diambil sampelnya Dan dari hasil pemeriksaan keluar tanggal 10 Desember didapati 3 orang terkonfirmasi positif covid-19 Setelah dilakukan gul genoma sequencing di balik Bankes hasil pemeriksaan sampel keluar tanggal 15 Desember Satu dari tiga sampel ini terkonfirmasi positif varian Omicron Saat ini dikarantina di Wisma Atlet Ketiganya teman-teman dalam kondisi sehat tanpa gejala, tanpa batuk, dan tanpa demam Saat ini dari Kementerian Kesehatan juga mengidentifikasi adanya 5 kasus probable Omicron 2 kasus warga Indonesia yang baru balik dari Inggris dan Amerika 3 lainnya dari WNA dari Tiongkok yang ke Manado Saat ini telah dikarantina dan sudah dilakukan pemeriksaan khusus yang sudah dikirimkan ke Balik Bankes Hasilnya akan diketahui tiga hari mendatang Oke, apakah terkonfirmasi Omicron atau bukan? Oke, demikian informasi dari kita hari ini Kita bertemu di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton!